Hai halo kembali di Raka channel berikut ini cara menyelesaikan penyiapan atau menyelesaikan penyiapan realme c55 penyiapan Android seperti ini Bagaimana caranya langsung saja dimulai teman-teman tinggal geser saja seperti ini cari menu penyiapan Android untuk mengatasinya kamu tinggal pencet saja di sini lalu tunggu proses-proses selanjutnya nanti akan muncul seperti ini ya guys Selesaikan penyiapan realme c55 Oke di sini kita pilih mulai saja harus pencet mulai kalau untuk mempergunakan menu ini Oke tunggu saja sampai selesai Hai dan pastinya kalian hubungkan dulu ke internet ya baik menggunakan data seluler ataupun menggunakan jaringan Wi-Fi kalau tidak ada data ataupun jaringan internet ini tidak bisa berjalan ya guys Oke tidak dapat terhubung coba menggunakan jaringan Oke ini jaringannya dibilang tidak koneksi coba jaringan dan lainnya kemudian saya coba tp-link ini kayaknya sudah bagus tunggu prosesnya Oke nanti akan seperti ini Hai Nah nanti selanjutnya kalian mulai salin data seperti ini karena tidak ada data di HP lama maka pilih pilih jangan salin ya nanti kalian bisa tahu menggunakan kartu memori untuk memindahkan data atau men-transfer data dari HP lama ke HP baru atau ikuti saja tutorial yang ada di sini atau di deskripsi pilih jangan salin lalu pilih jangan salin Hai memeriksa info tunggu beberapa saat lagi ya guys Hai dan seperti ini lalu kita akan memasukkan email ya kalau punya email tinggal masukkan saja di sini kalau belum punya bisa buat dari sini kalau saya sudah punya tinggal saya ketikkan saja di sini nama emailnya Oke di sini saya sudah memasukkan email lalu pencet berikutnya pastikan ada koneksi di internet juga selanjutnya masukkan kata sandinya kalau sudah memasukkan sandi tinggal pilih berikutnya jadi pastikan sandinya benar emailnya juga benar pilih ke atas Iya saya ikuti dan saya setuju kemudian Hai kemudian layanan Google seperti ini eh tinggal Scroll aja ke atas pilih di sini setuju kalau emailnya benar pasti ke sini nah disini kita harus membuat yang namanya metode buka kunci ini pilih yang paling bawah kata sandi aja dipencet dulu pilih pola ya bisa numerik pola alfa numerik yang paling gampang pilih aja pola pemberitahuan penting ini jangan sampai lupa harus benar-benar kalian ingat untuk pertama kalinya buat saja yang murah eh bukan yang murah yang mudah maksud saya L seperti ini konfirmasi lagi sekali Hai dan tunggu prosesnya Hai kemudian kalian pilih lanjutkan Hai dan seperti ini Scroll aja ke atas pilih lewati ke akses asisten tanpa membuka kunci perangkat dilewati saja dan tunggu loadingnya lagi beberapa menit muncul seperti ini pilih lewati ke lalu disini bisa tambahkan MLN atau wallpaper atau tinjau aplikasi tambahan pilih lain kali saja penyiapkan ponsel dan in menunya ini sudah hilang guys Oke Hai nah tunggu yang paling bawah ini lagi sekali sampai prosesnya selesai ya kalau ini biarkan saja sedikit lagi selesai ya dibiarkan saja atau kalian ketuk juga enggak masalah ya Oke penyiapan ponsel ini diilangin aja karena sudah beres dan tunggu penyelesaian penyiapan ini nah di tampilan ini dia akan mengupdate semua aplikasi yang terinstall di HP ini menjadi aplikasi versi terbarunya untuk melihat detailnya pencet aja disini dan ini akan di update ya ini udah berputar-putar ya pasti akan download dan update secara otomatis nah supaya enggak update otomatis seperti ini ya nah ini dia update ya pilih hentikan saja Hai Oke jadi kalian bisa pilih-pilih aplikasi mana saja yang ingin di update ya bisa custom disini misalnya career service dari Google Play yang penting-penting aja kalian update kalau enggak penting ya jangan di update ya ini Spotify itu enggak penting misalnya bisa jangan di update atau kalau di tempat Anda banyak kota bisa di update ya seperti itu teman-teman tutorial lainnya cek saja di deskripsi dan video-video selanjutnya tentang realme ada di playlist deskripsi Oke sampai ketemu sampai jumpa